Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas tentang materi di bab yang ke-9 yaitu tentang phonemes dan alophones Sebenarnya materi ini sudah pernah saya singgung sudah pernah saya bahas tentang apa itu yang disebut dengan phonemes apa itu yang disebut dengan alophones tapi mungkin masih banyak diantara kalian yang masih bingung menentukan apa itu phonem dan apa itu alophones Jadi pada dasarnya phonem itu merupakan bunyi dari fitur terkecil dalam sebuah bahasa yang dia itu membedakan makna Untuk lebih mudahnya adalah phonem itu sounds yang membedakan makna dalam sebuah bahasa itu disebut dengan phonem membedakan makna So, misalnya kita punya kata bok maka beh, sound beh itu phonem sound u itu phonem sound keh itu phonem Kenapa? Karena phonem atau bunyi-bunyi ini dia dimiliki oleh bahasa tertentu yaitu bahasa inggris dan setiap bunyi ini disebut phonem karena kalau kita ganti dengan sounds yang lain maka dia akan membedakan makna misalnya kata bok ini kita ganti menjadi tuk dia akan punya arti makna yang berbeda kita ganti menjadi beg u-nya diganti a itu juga punya makna yang berbeda atau misalnya kita ganti menjadi bush dia juga akan memiliki makna yang berbeda jadi setiap bunyi yang kemudian dia itu bisa membedakan makna atau punya makna tersendiri maka disebut dengan phonem so, phonem ini dari satu bahasa ke bahasa yang lain berbeda-beda karena memang setiap bahasa memiliki sistem phonology-nya tersendiri jadi yang kita pelajari hanya phonem dalam bahasa inggris sounds yang ada dalam bahasa inggris dan bunyi-bunyi tersebut ketika digabung mereka akan kemudian menciptakan satu makna yang tersendiri most languages have 50 or fewer phonem ada yang memiliki 50 atau kurang dari 50 phonem kalau dalam bahasa inggris bahasa inggris memiliki beberapa phonem cukup banyak yang seperti pernah kalian buat videonya bagaimana producing sounds in english nah itu adalah phonem setiap sounds-nya itu merupakan phonem no languages use all possible phonem jadi tidak semua bahasa itu kemudian memakai phonem yang sama misalnya bahasa arab tidak mungkin phonem-nya itu semuanya sama dengan bahasa inggris pun bahasa inggris tidak mungkin phonem-nya sama dengan bahasa indonesia dan sebagainya karena sekali lagi bahwa bahasa yang berbeda kemudian memiliki sistem phonology yang berbeda phonem-nya sama dengan phonem-nya sama dengan bahasa indonesia dan sebagainya itulah tadi apa namanya antara satu bahasa dengan bahasa yang lain itu memiliki phonem yang yang totally different very significantly bervariasi banget berbeda sekali antara satu bahasa dengan bahasa yang lain karena apa biasanya phonology itu atau phonem berbeda dia berkaitan arah dengan cultural cultural awareness dari bahasa tersebut atau bagaimana dengan apa ya sistem bunyi kemudian bagaimana dengan sistem pengucapan masyarakat setempat sehingga kemudian bahasa tersebut memiliki sistem phonology yang berbeda oke phonemic categories differ from one language to another sangat berbeda sekali jadi teman-teman seharusnya gak masalah ketika kemudian kalian belajar sebuah bahasa terus kemudian kalian memiliki beberapa kendala untuk bisa producing the sound just as native speakers itu akan cukup sulit karena memang ingat ya ada yang namanya LED language acquisition device dimana kemampuan orang untuk bisa menguasai konsep bahasa secara sempurna itu hanya sampai umur 12 oke let's say 10 tahun lah setelah itu dia sudah selesai konsep memperoleh bahasanya sehingga kalau misalnya kalian sekarang belajar bahasa inggris dan kesulitan untuk apa ya producing sounds in english just like native speakers well it doesn't matter karena memang LED kalian itu sudah mati sudah expired it does not develop any longer jadi sudah tidak bisa lagi dibentuk tapi kemudian tidak menutup kemungkinan bahwa dengan apa ya boleh dibilang hard hard exercises kalian akan bisa setidaknya melafalkan beberapa sounds hampir sesuai dengan sounds dalam bahasa inggris oke so in english ada yang namanya thrilled and untrilled are are in the symphony nah kalau di bahasa spanyol berbeda lagi oh sorry i could not i could not read the word karena saya tidak bisa bahasa spanyol ya jadi kalau mudahnya itu di bahasa inggris are it would thrill so you guys will read the word car car itu hanya berarti not clear ya tapi akan berbeda kalau misal dalam bahasa Indonesia kita punya kata sar phoneme are dalam bahasa Indonesia akan dibaca dengan sangat jelas sekali oke kemudian be and vo are different phoneme jadi be sama vo itu beda the word very will be different from oke ini bacanya very kemudian akan beda dari very well that's different the way you purchase different phoneme would would actually be different meaning jadi satu satu phoneme aja dibaca salah cara apa ya pelafalannya tidak sesuai dengan places atau manners of articulation dari phoneme tersebut maka yang terjadi adalah kita akan kemudian menciptakan kata yang lain dengan makna yang berbeda pula jadi sebenarnya meskipun tidak mengapa kalian tidak bisa memahami konsep atau menguasai pelafalan tersebut dengan sempurna tapi ya harus bisa agar meminimalisir yang namanya kesalahan mis mis apa ya misinterpretation sound meaning ketika producing sound misalnya kamu mau ngomong sangat tapi yang kamu cebutkan adalah ferry so artinya kapal ferry bukan very yang artinya sangat meskipun nanti kemudian ada konteks yang akan membantu kita memahami oke yang dimaksud very or ferry well that's it kemudian ada or and all juga consider or are considered different phonemes in english meanwhile in chinese they are the symphonemes and again i do not know how to how to okay how to produce sounds are and all in chinese because i could not speak chinese anyway so the next one that i want you to know is about allophones well allophones itu merupakan fonts that occupy the symphoneme are fonts that has several okay representatives jadi satu phonem dia itu bisa diwakilkan atau digambarkan atau satu phonem bisa bentuknya beberapa sound cara bacanya beberapa nah itu disebut dengan allophones oke sekali lagi jadi allophones itu adalah apa ya lebih enaknya mungkin kita akan bilang bahwa allophones itu adalah variasi oke variasi phonem yang muncul karena situasi tertentu jadi harus ada situasinya ini sehingga dia bisa muncul allophones itu oke jadi kalau allophones itu karena dia variasi phonem maka well it does not change the meaning tidak merubah makna maknanya sama saja maksudnya adalah ketika kamu membaca sebuah kata dengan allophones yang berbeda dengan allophones yang ketukar maka maknanya tidak berubah sama sekali yang terjadi hanyalah apa ya akan sedikit aneh apa yang kamu jelaskan atau sound sounds bizarre your pronunciation will sound bizarre tidak merubah makna well that's it oke contoh yang paling mudah dari allophones itu kalian masih ingat kemarin bagaimana ketika ada word ending with s kalau ada kata berakhiran dengan s itu kita bisa membaca dia sebagai s sebagai ze sebagai is nah ini namanya allophones ini ini namanya phoneme oke jadi namanya phoneme kalau yang ini cara bacanya menjadi beberapa bentuk variasi itu disebut dengan allophones nah allophones ini muncul karena situasi tertentu karena apa ya namanya ya karena ada syarat-syarat dan situasi tertentu kalian masih ingatkan kapan s ini kalau dia voiceless ya kan kemudian kalau ze ini berakhiran dengan voice sounds nah nah situasi inilah yang kemudian menentukan kapan kita menggunakan variasi dari sebuah phoneme dan yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah tidak semua phoneme itu memiliki allophones hanya beberapa phoneme saja yang mempunyai allophones misalnya phoneme us kemudian phoneme the kemudian ada juga phoneme dalam bahasa inggris american english while we know the apa ya te itu bisa dibaca oke ingat simbolnya seperti ini bisa menjadi allophones atau allophones jadi allophones itu muncul ketika dia berada diantara dua vowel gitu misalnya pada kata oke water water so british english akan membaca dia sebagai water tapi american english will apa ya would rather pronounce the word as water gitu karena diantara dua vowel gitu jadi tidak semua phonemes itu kemudian dia bisa punya variasi sebagai allophones hanya beberapa saja oke the next one is course of phonemic analysis manfaat kita mempelajari phonemic analysis belajar phoneme adalah satu untuk mengidentifikasi minimal set of phonemes for the language jadi ada apa ya beberapa kata yang phonemesnya itu hampir samaan sehingga kadang menyulitkan kita untuk bagaimana cara membaca kata tersebut kemudian juga identify which phones from the language are classified together in a given phoneme sesalophones yang kedua fungsinya adalah biar kita tahu oh oke jadi ada teh yang bisa dibaca teh ada juga yang bisa dibaca teh dan dengan kalian mengetahui hukum dari phonemic ini maka kalian akan tahu oke anytime kita punya kata yang ada sound tehnya dan sound teh ini sebelum dan sesudahnya itu adalah vowel maka kamu akan baca dia menjadi dah dalam American English misalnya water party oke kalau kita oke sorry party 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 part of and so on jadi kita akan bisa membaca hal-hal yang semacam itu karena kita tahu rules lalu yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi konteks di mana allophone itu digunakan in the symphoneme sebenarnya nomor tiga ini quite similar to nomor two dengan mengetahui phonemic analysis kita akan tahu oke kapan kita harus membaca kata ini oke kapan allophone itu muncul dan kapan allophone itu tidak muncul yang yang paling yang paling mudah sekali atau yang paling sangat sangat berguna sekali ketika teman-teman sudah tahu ada yang namanya phoneme itu bisa dibaca menjadi oke menjadi alofonde menjadi oke menjadi alofonte dan itu sangat bermanfaat sekali sehingga sekarang kalian sudah tidak lagi membaca kata ini dengan watch it right karena kita tahu oke itu dia voiced jadi inilah manfaat kita memahami phonemic analysis ada beberapa jenis dari allophones yang pertama adalah free variation allophones yang kedua complementary distribution allophones so free variation allophones itu menggunakan allophones tertentu yang saling overlap dimana bunyi-bunyinya itu saling indiscriminated indiscriminately dengan different phonetic context jadi maksudnya free variations itu berarti kalian memiliki satu set kata sejumlah kata yang kemudian kata-kata tersebut hampir-hampir sama yang mereka hampir sama so i'm gonna give you an example of free variations misalnya oke misalnya adalah the word R oke so phoneme phoneme R itu dia biasanya memiliki beberapa contoh di free variations jadi apa ya well it might happen in english american english and british english so american english will read the word car as car car meanwhile british english will read it as car nah ini namanya free variations oke jadi free variations free variations itu adalah fenomena dari dua sounds atau dua bentuk yang muncul dalam environment yang sama jadi biasanya free variations itu muncul karena adanya dialek gitu sih oke kalau ini kan dialek british and english oh sorry british and american english kemudian again british and american english kalau american english misalnya dia suka membaca kata jadi glass oke meanwhile brit ini american english well kalau british english will read it as glass gitu nah itu namanya free variations jadi free variations itu again variasi alofone jadi kan ini nanti yang namanya alofone kenapa namanya alofone kenapa bukan phoneme karena ketika kamu rubah antara ini dengan ini it doesn't change the meaning when you say glass or when you pronounce the word as glass itu akan menunjukkan satu kata yang sama yaitu glass tapi phonemenya berbeda dan phonemenya berbeda ini dia muncul karena free variations bebas dimanapun tidak ada aturannya sama sekali dan free variations ini lebih sering muncul karena adanya dialek gitu dialek sangat-sangat mempengaruhi yang namanya alofone so one one dialect might read the word atau might pronounce the word differently from another dialect it happens in free variations karena variasinya itu bebas udah pokoknya dimana aja gak ada aturannya kayak gitu atau kita tidak bisa menentukan aturan tersebut another example is oke misalnya kalau oke phoneme A itu bisa dikat bisa dibaca menjadi I kemudian bisa juga dibaca menjadi I contohnya kalau dikata ini ya nah ini kalau kamu baca dengan menggunakan what ini either either itu either itu kalau British English kalau American English jadi beberapa variations seperti itu lebih ke dialect oke yang kedua adalah complementary distributions kalau tadi free variations itu alofonnya muncul itu karena dialect dan kita tidak bisa menebak kapan dia muncul bebas lebih karena apa ya bahasa itu kan bersifat mutual agreement mutual consensus of the speakers jadi variations kita tidak bisa memastikan kapan dia muncul tapi kalau di complementary distribution maka kalau bedanya kalau di complementary distribution dia muncul karena adanya complementary gitu karena apa namanya ada rumusnya gitu atau ada syaratnya seperti yang kemarin kita kita pelajari pada saat kapan kita membaca word ending with as dibaca dengan as kapan dibaca dengan is misalnya seperti itu oke so ada beberapa konteks yang harus diikuti ketika complementary distribution itu muncul jadi kalau di complementary distribution adanya alofon itu muncul karena ada syarat-syarat tertentu atau ada kondisi tertentu yang kemudian menyebabkan alofon itu muncul misalnya gini ya phoneme as berubah menjadi alofon as ketika aduh oke ketika dia berada setelah oke after um no 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 sorry before ya setelahnya before oke jadi kalau dia muncul setelah well 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 voiced sounds oke nah seperti ini jadi ini namanya complementary distribution alofon bisa muncul dengan syarat tertentu maka itu disebut dengan complementary distribution kalau syaratnya tidak terpenuhi atau kalau keadaannya tidak misalnya before voice sound maka phoneme as itu tidak akan bisa dibaca menjadi maksudnya gitu jadi to sum up jenis alofon itu ada dua pre-variations itu bebas tidak ada syarat oke kamu bisa menemukannya pada dialek daya bahasa inggris misalnya dan kita tidak bisa kemudian apa ya menjelaskan kenapa kenapa bunyinya kok A tidak E dan sebagainya dan sebagainya does america read the word as class instead of class misalnya gitu tidak ada syaratnya bebas kemudian it doesn't change the meaning either either you guys will read it as class or class meanwhile complementary distributions allophones itu muncul ketika phonemes ini berada pada posisi tertentu ada syarat tertentu ketika sudah memenuhi syaratnya maka oke ketika ada syaratnya dan memenuhi maka dia akan muncul menjadi allophones tadi seperti kapan sih kamu akan baca phonem dah itu menjadi de allophones de allophones atau allophones kan ada syaratnya nah itu disebut dengan complementary distributions well i do hope you guys understand what types of free variation solophones and complementary distribution solophones the way you understand these topics sebenarnya akan membantu kalian memahami tentang bagaimana cara membaca kata dalam bahasa inggris gitu lalu mungkin nanti kita akan sedikit latihan bagaimana caranya menganalisis dengan menggunakan rumus this one dengan menggunakan rumus ini oke complementary distribution so itu saja cukup terima kasih semoga mudah dipahami kalau misal kalian agak kesulitan untuk memahami materi ini boleh ditonton sekali lagi though it will spend so much time I know it dan nanti kalau misalnya lebih oke masih kurang paham kita akan diskusi di kelas thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih